Halo pemirsa semua, kali ini saya mau bagi resep ini cara masak pare pare yang pahit ini banyak hasilnya ya mengurangi kadar gula dalam darah, kolesterol, merungkan berat badan, dan kanker dan dikonsumsi dengan tepat saya disini saya potongin tipis-tipis semua pare-nya nah semua sudah saya irisi dan selesai, saya sisikan dan satu siung bawang putih, saya gebrek dan potongi halus selain itu juga saya kasih lombok disini saya pakai lombok 5 ya nanti lomboknya saya potongi tipis-tipis kalau pemirsa maunya pedas boleh ditambah menurut selera masing-masing ya disini saya siapkan 2 telur saya kasih sedikit garam setelah itu saya kocok dan sisihkan siapkan minyak di dalam wajan atau teflon oseng bumbunya bawang dan lombok yang sudah kita potongi tadi oseng sampai halus maaf ya sampai harum dan jangan sampai gosong dengan api sedang setelah bumbu oseng sampai harum saya masukkan pare-nya yang sudah saya potongi tadi dan saya ratakan bumbunya ke pare-nya setelah itu saya kasih bumbu ini 1 sendok makan kalung jamur 1 sendok makan gula merah atau gula putih 1 sendok makan garam dan sesuaikan dengan selera masing-masing setelah semua saya ratakan bumbunya disini saya masukkan kocokan telur tadi setelah itu saya oseng sampai merata ya setelah semua merata bumbu sama telurnya dan pare-nya sudah matang atau empuk sayur siap disajikan disini rasanya yang pedas, gurih mengandung protein dan sayur pare yang bagus untuk kesehatan siap dihidangkan kalau suka video saya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya terima kasih selamat mencoba sampai jumpa di resep saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati